Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana rikamannya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, teman malam Jum'an dan malam Senin Waktunya gue baru-baru lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang terekam di rumah sakit Dan sekarang kita udah sampai ke part 6 So buat kalian yang belum nonton part-part semuanya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada seorang ibu yang lagi ngejagain anak balitanya yang sedang dirawat opname di rumah sakit Nah pas malam itu, yang awalnya anaknya tidur, tiba-tiba tuh kebangun di tengah malam Dan iseng aja gitu, ibunya ngevideoin tingkah pola anaknya Tapi tanpa doi sadarin, ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Perhatiin baik-baik Di akhir video ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang lewat cepet banget di pintu di belakang bocah ini Dan gerakannya itu loh, aneh banget Sama sekali gak mirip kayak seseorang yang sedang berlari Lebih mirip kayak terbang Apalagi gerakannya tuh bisa secepet itu Menurut gue kayaknya gak ada deh manusia yang bisa gerak sampai secepet itu Ibu bocah ini tuh juga sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok yang tadi Sampai doi liat lagi rekaman video ini Dan pas doi kasih liat video ini dan tanyain ke petugas rumah sakit yang ada disitu Mereka bilang kalau itu bukan salah satu diantara rekan kerja mereka Gak ada karyawan rumah sakit itu yang bentukannya kayak gitu Terus yang tadi itu apaan? Dua orang Ghost Hunter yang dulu terkenal lewat seris BuzzFeed Unsolved Sekarang mereka bikin channel sendiri bernama Watcher Shane dan Ryan itu punya personality yang beda banget ya Shane ini orangnya skeptis Sedangkan Ryan itu percaya banget sama sesuatu yang bersifat paranormal Nah di salah satu video mereka Mereka cobain buat masuk ke sebuah rumah sakit Yang terkenal sangat angker Bernama Waverly Hills Sanatorium Konon dulu banyak banget pasien yang meninggal di rumah sakit itu Bahkan katanya jumlahnya mencapai 63 ribu orang Dengan berbagai macam alasan Dan salah satu fenomena yang cukup populer di kalangan Ghost Hunter Yang udah pernah datang ke rumah sakit itu Katanya mereka itu sering ngedengar suara humming Atau mirip kayak suara orang yang bersenandu Terutama di bagian ruangan kamar mayat Dan pas Ryan dan Shane ini coba buat komunikasi Sama sosok penghuni yang ada di rumah sakit itu Ini yang terekam di video mereka Perhatiin baik-baik Bersama Harga ke rumah Ghozz skye Kami, ya nada, cuma namun You don't even have to move your lips around Just give it a Wham, wham, wham If you could hum a tune Can you hum Yankee Doodle Dandy For us, please? I think that's probably the one song They knew back then Take it away Terima kasih telah menonton! 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 kemudian ada kursi lain yang juga ikut bergeser. Gak cuman itu di deketnya juga ada sebuah keranjang troli dengan ukuran yang besar yang bisa bergerak sendiri tanpa ada yang ngedorong. Sedangkan di video berikutnya microwave yang ada di kantin itu bisa ngebuka dan nutup sendiri berkali-kali. Dan terakhir juga ada sebuah kursi yang bergerak dan juga gelas yang jatuh sendiri ke lantai. Sampai pecah. Walaupun gak kerekam di video yang tadi, tapi suaranya itu kedengaran jelas banget ya. Ngeliat banyaknya barang-barang yang bergerak di video itu dalam waktu yang bersamaan, cukup sulit ya pastinya buat bikin video settingan kayak video ini. Tapi gimana nih menurut lo? Real of it? Komen di bawah. Gue selalu bilang di video gue ya kalau manusia itu jauh lebih serem dari cuman penampakan setan. Sama kayak yang dialamin sama dua orang ghost hunter dari channel Tobi Brothers ini. Di salah satu videonya, mereka cobain buat masuk ke sebuah gedung kosong bekas rumah sakit. Dan ada sebuah kejadian yang super creepy yang mereka alami. Perhatiin baik-baik. Diga, alter, wir wollen keine stras mit dir, Mann. Wir wollen uns einfach nur umkicken. Naja, zum Beispiel machen wir gue stras mit dir. Ja, ja. Aber ich hab's auch auf dem Dach gehört, oder? Auf dem Dach? Naja, wir müssen einfach mal runter. Wauw Hahaha Scheiße Bistu es unta uns? Lass mal suchen Kamu besuchen, man Wuuuh So um, kan? So um, ya? Dega, wo bistu Ada suara ketawa yang kedengeran dari kejauhan. Tapi menurut gue ketawanya itu creepy banget, men. Gue yakin kalau suara ketawa yang tadi itu suara orang ya. Tapi meskipun suara ketawa itu berkali-kali direspon balik sama dua orang ini, mereka tuh sama sekali nggak berhasil buat nemuin siapa yang ngetawain mereka dan dari mana sumber suara itu. Dan akhirnya setelah lama muter-muter di dalam, mereka putusin buat cabut keluar dari gedung itu. Tapi pas videonya udah mau berakhir, kamera mereka secara nggak sengaja berhasil ngerekam sesuatu di kejauhan. Perhatiin baik-baik. Penampakan yang tadi itu sama sekali nggak mereka sadarin dan baru sadar pas dikasih tau sama viewersnya. Kalau gue liat-liat nih ya, kalau gue zoom dan gue terangin videonya, entah kenapa penampakan yang tadi tuh mirip poci. Video yang ini creepy banget dan agak misterius ya. Karena nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. So, ada seorang wanita yang sedang sakit dan sedang sakatul maut di rumah sakit. Nah, pas doi dirawat, keluarganya tuh memang sengaja naruh sebuah kamera nini cam atau baby cam di depannya buat bisa mantau kondisi doi dari kejauhan selama 24 jam. Tapi sayangnya nggak lama kemudian setelah dirawat, wanita itu meninggal. Dan pas pihak keluarga coba buat lihat rekaman kamera nini cam detik-detik sebelum wanita itu meninggal. Mereka shock banget sama apa yang terekam di video itu. Perhatiin baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada sebuah cahaya berwarna putih yang kalau tidak lihat, bentukannya itu mirip kayak tangan. Cahaya itu seolah kayak berkali-kali menepuk pundak wanita ini. Seolah mencoba untuk menenangkan doi. Dan lebih anehnya lagi, lu bisa lihat ya wanita itu seolah kayak berbicara sama seseorang yang ada di sampingnya. Seolah doi itu kayak merespon sama sosok yang bercahaya itu. Padahal doi itu sedang sendirian berada di ruangan itu. Jelas kalau yang tadi itu bukan dokter, atau suster, atau petugas rumah sakit yang lain. Karena gak mungkin tangan atau bagian tubuh mereka itu bisa bercahaya kayak di video yang tadi. So, setelah video ini viral, banyak yang percaya kalau sosok bercahaya yang tadi itu adalah sosok malaikat yang menjemput doi menemui ajalnya. Tapi gimana menurut lo? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax